Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar kembali Di OPG Omega Pro Educenter Indonesia Masih dengan Om Ray Yang akan menemani kalian Bagaimana cara belajar berbeda dan lebih baik Nah teman-teman kali ini Kita akan belajar bagaimana menghapalkan Nilai dari sin, kos, tangan Trigonometri untuk sudut-sudut istimewa Jadi barangkali ada yang mengalami kesulitan Bagaimana menghapalkannya Jadi ada sin, kos, tangan itu ada 3 Nanti terbagi lagi menjadi 5 sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat Oke tanpa berpanjang kata Sebelum mulai jangan lupa berdoa Subscribe, komen, dan like Dan silahkan di-share ke teman-teman yang lain Supaya manfaatnya tersebar Kita mulai Jadi untuk bagaimana menghapalkannya Sebenarnya kita secara sederhana Bisa mulai dengan menulis dulu Menulisnya dari mana Dari setiap komponen Artinya setiap sudut istimewa Kita beri setengah 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 semuanya Depannya Setelah itu Di belakangnya Kita berikan Kalau sin ya Kita mulai dari angka 0 0, 1, 2, 3, dan 4 Oke Nah baru Kan tinggal kita kalikan ya Setengah kali 0, 0 Setengah kali 1, setengah Setengah kali akar 2, setengah akar 2 Setengah kali akar 3, setengah akar 3 Nah terakhir setengah kali akar 4 Atau setengah kali 2 Sama dengan 1 Ya sesimpel itu sebenarnya Jadi awalnya setengah semua Lalu dari mulai 0 Ya kasih akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4 Oke Nah selanjutnya untuk post bagaimana Tinggal dibalik aja Kalau tadi Setengah dimulai dari akar 0 Sekarang setengahnya dimulai dari akar 4 Ya setengah akar 4 Setengah akar 3 Setengah akar 2 Setengah akar 1 Terakhir setengah akar 0 Dibalik aja Dari sin tadi Ya jadi setengah akar 4 1 Setengah akar 3 Setengah akar 3 Setengah akar 2 Ya setengah akar 2 Setengah akar 1 setengah, setengah akar 0, 0 gitu ya nah, untuk tan, tangan jadi kita ingat, tan ini kan rumusnya sin per kos ya, sin per kos, ya jadi tinggal atas dibagi bawah aja, 0 dibagi 1 gitu ya, 0 setengah dibagi setengah akar 3, ya coret setengahnya menjadi seper akar 3, dirasionalisasi menjadi seper 3 akar 3, lalu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya jadi coret sisanya adalah akar 3 terakhir, 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi, nah seperti ini ya, nanti setelah sudah terbiasa dengan menulis, jadi menghapalkannya dengan menulis gitu ya biasakan menulis, nah nanti, sama lama ya, sekarang terbiasa, kita sudah tahu, bahwa kalau kita bicara sin ya, ingat dari sin itu kan N ya dari 0 gitu ya, maka 0, setengah, setengah akar 2 setengah akar 3, 1 nah, kalau cos S gitu ya, 1 mulainya jadi, 1, setengah akar 3 setengah akar 2, setengah dan 0, nah, tan tinggal kita bagi antara sin dan cosnya seperti itu baik silahkan dipelajari silahkan dimanfaatkan ilmunya dan bagikan ke yang lain, ya jangan lupa dan memberi semangat kepada saya untuk terus berbagi ilmu kepada teman-teman oke, jangan lupa belajar rutin karena belajar rutin itu adalah keren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum